Intro Kembali di presisi utama pemerza, Floresta Samarinda menangkap sindikat pencurian motor di 13 TKP di wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024, Posek Muara Jawa menggelar turnamen kejuaraan badminton dan olahraga lainnya. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam kilas presisi. Dan pemerza, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di presisi utama hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id dan Youtube TV Radio Polri serta channel siaran digital teras terial 34 UHF. Saya Menteri Datansil, terima kasih atas pertanian Anda. Selamat sore dan salam presisi. Floresta Samarinda menangkap sindikat pencurian motor di 13 tempat kejadian perkara dengan jumlah pelaku 3 orang yang beraksi di wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Para pelaku yang tergabung dalam jaringan ini diamankan oleh Polsek Sungai Pinang, terdapat 13 kendaraan sepeda motor yang dicuri oleh para pelaku. Modus operandi yang digunakan oleh para pelaku dalam kasus pencurian motor ini dengan menargetkan sepeda motor yang tidak dikunci stand untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para pelaku di cerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan 480 KUHP tentang penada dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dalam rangkaian perayaan Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024, Polsek Muara Jawa menggelar pembukaan turnamen kejuaraan badminton yang berlangsung di lapangan Aldi Sport, Kejamatan Muara Jawa, Kalimantan Timur. Turnamen kejuaraan badminton yang diikuti oleh 32 tim ini dihadiri Jawat Muara Jawa, Kapolsek Muara Jawa dan Ramil Muara Jawa, manajemen PT MNK, Ketua Koni Muara Jawa, jajaran Kelurahan Muara Jawa dan tamu undangan lainnya. Tidak hanya menggelar turnamen badminton saja, Polsek Muara Jawa juga akan mengadakan turnamen tenis meja, catur dan mumba pickball untuk internal Polsek Muara Jawa. Acara ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi khususnya untuk masyarakat Muara Jawa serta sebagai sarana untuk mencari bibit umbul dan bakat pemain. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat memperarat hubungan antara kepolisian dan masyarakat serta memajukan bakat olahraga di wilayah Kecamatan Muara Jawa. Divisi Emas Mabes Polri melaksanakan dialog penguatan internal Polri dengan tema internalisasi wawasan kebangsaan dalam rangka transformasi Polri presisi menyongsong Indonesia Emas. Dialog penguatan internal Polri dipimpin oleh wakab Polri, Komjen Pol Agus Andrianto yang dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh seluruh polda, polres, dan polresta jajaran termasuk Kapolda Kepulauan Rio Irjen Polian Fitri Halimansyah bersama Ketua Persatuan Mahasiswa Pecinta Tanah Air Indonesia serta Aliansi BEM. Turut menjadi narasumber anggota One Team Press RI Habib Lutfi bin Aliyahya dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Kiai Haji Yudian Wahyudi. Kapolda Kepulauan Rio Irjen Polian Fitri Halimansyah yang mengatakan Indonesia memiliki asas yang menjadi dasar bangsa Indonesia sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Puluhan anak-anak dari SD Min 1 Kota Pangkal Pinang mengunjungi kantor Direkturat Lalu Lintas Polda Bangka Belitung. Kunjungan mereka disambut oleh PSKC BPKB, AKP Ellen Preselia Carolina, dan sejumlah personel Direkturat Lalu Lintas. Dalam kunjungannya, para siswa siswi SD Min 1 Pangkal Pinang ini diajak mengunjungi hanggar helikopter untuk mengenal langsung helikopter milik Polda Rabaharkam Polri. Selain itu, para siswa juga mendapatkan pengenalan terkait rambu-rambu Lalu Lintas dari personel Direkturat Lalu Lintas. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dari Subdit Council di Tlantas Polda Bangka Belitung dalam menerima kunjungan para siswa dan siswi yang ada di Bangka Belitung. Diharapkan dalam kunjungan ini, para siswa dapat memahami dan mengaplikasikan terkait aturan rambu-rambu Lalu Lintas yang disosialisasikan.